Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Masih di turnamen Champions Tour FTX Crypto Cup Yang merupakan seri ke-6 dari rangkaian Champions Tour 2022 Dan juga merupakan seri mayor ke-2 tahun ini kawan Dimana pada turnamen seri mayor diadakan di satu tempat kawan Di satu studio Jadi peserta berkumpul di satu studio kawan Tidak bermain di rumahnya masing-masing Ataupun di tempat hotel mereka menginap Melainkan di satu tempat Jadi tak ada masalah waktu yang berbeda-beda antar negara kawan Atau antar wilayah Dan kita sudah memasuki hari keduanya Dan tadi pagi kita sudah melihat permainan Ali Reza Dan untuk sore ini kayaknya tidak afdol Kalau kita tidak mengulas permainan Magnus Carlsen lagi kawan Dan untuk game dari Magnus Carlsen yang saya ambil untuk kita ulas ini Dari permainannya melawan Hans Niemann Di game kedua Pada babak kedua juga kawan Dimana Carlsen pegang hitam Dan Hans Niemann pegang putih Mengawali dengan pembukaan pion raja Pion E4 Dilawan Carlsen dengan pertahanan Perancis Pion E6 Pion D4 Pion D5 Dan disini putih atau Hans Niemann Memilih variasi taras dengan kuda D2 Carlsen membalas dengan Pion C5 Tentu saja hal yang biasa kawan Dan disini kuda G berkembang kapita F3 Lanjut Hans Niemann Carlsen melanjutkan langsung melakukan pertukaran Pion C pukul Pion D4 Langkah-langkahnya masih dalam tahap teori Pembukaan pertahanan Perancis variasi taras kawan Dipukul balik oleh kuda Disini Carlsen melanjutkan pengembangan Kuda C6 menantang pertukaran Dipin oleh gajah D5 Diblokade oleh gajah D7 Dan disini Hans Niemann langsung bertukar kuda Kuda pukul kuda C6 Dipukul balik oleh pion B Ancam gajah Gajah mundur ke petak D3 Pertahankan posisi pion pusatnya Disini Carlsen melanjutkan pengembangan gajah gelapnya Terlebih dahulu ke D6 Sebelum melangkahkan atau mengembangkan kuda Idenya mungkin kudanya ke petak E7 kawan Ini terlihat gajah dikeluarkan Dan kuda nanti manuver ke petak E7 Berkembang lewat sini Bukan lagi ke petak F6 ini Mungkin seperti itu Kita lihat saja Hans Niemann melangkah Menteri E2 Dan Carlsen melanjutkan pengembangan kuda ke E7 Pion E5 Gajah C7 lanjut Carlsen Dan disini Hans Niemann langsung rokade Carlsen tidak rokade Walaupun terlihat sudah siap rajanya kawan Melainkan bermain dengan pion C5 terlebih dahulu Untuk mencoba menjebak gajah Ataupun juga mengosongkan petak Bagi manuver kuda Membuka diagonal terang bagi gajahnya Lebih mementingkan untuk positioning kawan Untuk di petak pusatnya juga Kontrolnya sudah sangat bagus Dengan dua pionnya ini Dan diantisipasi oleh Hans Niemann Dengan pion C4 Untuk merusak juga Bangunan pion hitam di petak pusat Agar hitam tidak mempunyai dominasi petak pusat Harapannya seperti ini kawan Ya tentu masih bisa dipukul balik Oleh gajah ataupun oleh kuda Tentu sekarang kontrol petak pusat Yang didapat oleh hitam sudah rusak kawan Oleh karena itu tuh Carlsen sedikit menahan diri Dia bermain dengan gajah C6nya Berkuat petak D5 Dan disini Hans Niemann melanjutkan kuda F3nya Tidak terburu-buru juga kawan Untuk melakukan pertukaran pion sekarang Kemungkinan hitam tidak akan pukul Menggunakan pion E kawan Tapi memukul balik menggunakan menteri Memberikan ancaman skagmat disini Dan mungkin disini kuda akan bergerak ke petak F3 Dan hitam akan melanjutkan dengan langkah kuda G6 kawan Sedikit menunda untuk rokade Tapi blokade terlebih dahulu diagonal ini Untuk mencari posisi yang bagus juga Menghentikan posisi gajah ingin bergerak ke petak F4 atau yang lain Dan barulah beberapa langkah berikutnya Hitam bisa melanjutkan rokade Oke kita kembali ke langkah aslinya Di posisi ini Putih juga tidak langsung melakukan baku hantam pion Dia melangkah dengan kuda F3 Langkah yang bagus tadi pion B3 terlebih dahulu kawan Dengan opsi untuk menempatkan gajah di via cinto di petak B2 Atau mengeluarkan gajahnya di petak A3 kawan Keluar kesini ataupun kesini dengan pion B3 terlebih dahulu Akhirnya Carlsen membuka permainan dengan pion D pukul pion C4 Dipukul balik oleh gajah Dan selanjutnya barulah rokade oleh Carlsen di langkah ke-14 Disini Hans Niemann mulai melakukan kesalahan kawan dengan langkah gajah E3 serang pion C5 Langkah yang bagus benteng D1 terlebih dahulu setelah menteri bergeser Disini putih bisa melanjutkan dengan langkah pergerakan gajah ke petak A6 juga Ancam menteri juga bisa kalian lakukan Ataupun gajah ini mundur ke petak D3 berada di diakonal ini juga bagus dipilih oleh putih Setelah penteng D1 ini kawan untuk ancam menteri tadi Hans Niemann lebih memilih melanjutkan pengembangan gajah gelapnya dengan tempo ancam pion disini Dan gajah ambil kuda yang ada di petak F3 terlebih dahulu Dipukul balik oleh menteri Carlsen ambil pion yang ada di petak E5 Dan disini gajah ambil pion yang ada di petak C5 Menteri C7 Gajah sikat kuda E7 Dan disini dipukul balik oleh Carlsen Selanjutnya menteri bergeser ke petak E2 ancam gajah Dipakeup oleh menteri kembali ke petak C7 Berada satu diakonal incar pion H2 Presser gajah C4 dengan dukungan penteng siap keluar juga Salah satu penteng ini siap bergerak ke petak pusat Disini pion G3 Dan Carlsen melanjutkan ambil pion yang ada di petak B2 Mendapatkan satu pion kawan untuk menantang pertukaran gajah Tadi sudah kita lihat di beberapa langkah sebelumnya Setelah ini tadi kawan Kita temui permainan gajah yang berlainan warna petak Jika sanggup bertahan Kemungkinan ya permainan bisa remis Kalau bisa mempertahankan jumlah pion Jumlah pion setara Simetris Kemungkinan bisa remis Untuk sementara waktu seperti yang kalian lihat Putih atau Hans Niemann ini Unggul mayoritas di sisi menteri Dua pion melawan satu pion hitam ini kawan Tapi setelah tadi Menteri bergerak ke petak C7 Terus pion G3 Disini gajah ambil pion B2 Dan Hans Niemann tidak ambil gajah hitam ini kawan Karena gajah putihnya juga tewas Dan Carlsen akan untung satu pion Dan ini memungkinkan juga permainan masih tanda tanya Apapun masih bisa terjadi dalam permainan cepat seperti ini Kemungkinan remis juga bisa didapat Atau sebaliknya Putih juga bisa kalah Karena Carlsen ini juga pintar memainkan pionnya Walaupun unggul satu pion bisa berbahaya bagi lawan Hans Niemann memilih mempertahankan gajahnya Bermain dengan benteng B1 Gajah ditarik mundur ke D4 Memposisikan gajahnya berada di diakonal ini Apakah nanti ditarik mundur ke petak B6 Tetap mengawasi petak F2 Dan dibalas dengan benteng F ke C1 Mengepin atau persiapan discover attack ini kawan Dibiarkan oleh Carlsen Dia menggeser benteng A bergerak ke C8 Dan membiarkan discover attack semacam ini kawan Kalau semacam ini dilakukan oleh putih Tidak segan-segan hitam atau Carlsen Akan menukarkan menterinya Dengan dua benteng putih ini kawan Apalagi dengan tempo skak Setelah raja naik Gajahnya tewas Ini cukup berbahaya kawan Cukup merepotkan juga bagi putih ke depan Dia harus melawan sepasang benteng plus gajah Dengan satu kekuatan menteri Apalagi gajah ini temponya sudah sangat bagus Berada di diakonal ini kawan Sungguh sangat sentral Posisinya gajah ini Sungguh bisa merepotkan bagi putih Saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi Mungkin saya lanjutkan satu langkah saja Pion F4 Tetap saja ini bisa merepotkan putih ke depannya Putih bisa kalah juga Di sini Hans Niemann tidak melakukan open serangan bagi menteri hitam Dia memilih dengan langkah menteri E4 Serang gajah Di backup oleh menteri D6 Raja putih naik ke G2 Untuk menghindari tempo skak Apabila gajah ini bergerak kawan Terjadi pertukaran benteng dengan tempo Itulah yang dihindari oleh putih Dan pion G6 terlebih dahulu Ini untuk mengantisipasi pergerakan Gajah ini kawan Yang ingin melakukan ancaman di peta H7 Benteng C2 Persiapan apakah ditumpuk Atau juga membackup pionnya ini kawan Di sini gajah ditarik mundur ke B6 Berada tetap pada diakonal Untuk mengincar pion F2 Gajah B3 Terjadi pertukaran benteng Dipukul balik dengan menteri Tidak dengan gajah Karena percuma diakonal ini sudah tertutup kawan Oleh karena itu Hans Niemann mencoba mencari posisi yang bagus dengan menterinya Maksud saya Tadi menteri ambil benteng ini kawan Dan Carlsen melanjutkan dengan langkah Menteri bergerak mundur ke peta D7 Apakah mencari peta diakonal terang ini untuk melakukan serangan kawan Dibiarkan saja Menteri E2 Persiapan blokade jika ada ancaman di sini kawan Di sini benteng C8 terlebih dahulu Dan benteng D1 Barulah menteri bergerak ke peta C6 skak Diblokade oleh menteri di peta F3 Carlsen langsung bertukar menteri Diambil balik oleh raja Selanjutnya adalah benteng C3 skak Raja mundur ke E2 Benteng tidak akan berani melakukan skak Di sini kawan Terlebih dahulu Carlsen memainkan pion G5 Bermencana untuk memberikan dukungan bagi benteng Bergerak ke peta F3 Incar pion F2 Dibiarkan saja Tidak diantisipasi dengan langkah semacam pion H3 ini kawan Kalau pion H3 dimainkan oleh putih Hitam bisa bermain dengan raja mulai naik juga bisa Benteng ini digeser mundur ke peta C5 juga bisa Ataupun juga mundur sekaligus ke peta C7 Tidak ada masalah Kalau menepati baris kedua ya masih ada gajah Tidak akan mungkin dilakukan oleh hitam Tapi Hans Niemann memilih dengan benteng F1 Dan tentu saja di sini raja bergerak ke peta G7 Pion G4 juga langsung bisa dimainkan juga oleh hitam Tapi Carlsen menunda ingin bermain dengan rajanya segera keluar Selanjutnya Hans Niemann melangkah dengan benteng D1 Barulah sekarang pion G4 oleh Carlsen Dan Hans Niemann membalas dengan pion H3 Menantang pertukaran pion Langkah kesalahan kawan Langkah terbaik menurut Stockfish adalah raja ke F1 Benteng D2 juga bisa dimainkan Tapi pion H3 harapannya seperti ini Pion pukul pion Bentengnya bisa digeser dan bisa merebut kembali pion hitam ini Tapi Carlsen menolak untuk melakukan pertukaran Dia bermain dengan langkah benteng F3 Silakan putih ambil pion hitam terlebih dahulu Tapi pion F2-nya ini pun juga jatuh kawan Hans Niemann memilih dengan langkah benteng F1 Mempertahankan pion F2-nya Barulah pion H5 dimainkan oleh Carlsen Mempertahankan peta G4 Pion H pukul pion G4 dipukul balik oleh pion H Selanjutnya raja mundur ke E1 Di sini pion A5 Untuk menghentikan laju pion putih ke depan nanti kawan Di sini raja putih naik ke peta E2 Raja hitam F6 Raja putih mondar-mandir Naik turun-naik turun Raja ke E5 Raja putih E2 Barulah sekarang pion F5 Putih tidak berani meninggalkan pion-nya kawan Kalau sampai ditinggal Tentu dia banyak kehilangan pion ke depannya nanti Raja putih E1 hanya mondar-mandir Dan raja hitam bergeser mundur ke peta D6 Memberikan jalan bagi pion E-nya nanti Di sini raja putih E2 Pion E5 Di sini raja tidak mondar-mandir Tidak naik turun kawan Melainkan membuat pergerakan dengan gajah G8 Karena kuncian dari bentengnya cukup ciamik Sudah membuat lumpuh raja Ataupun bentengnya kawan Di sini Dan selanjutnya adalah gajah D4 Lanjut kawasan Di sini gajah F7 Mungkin mengincar peta-peta ini ke depan nanti kawan Dibalas dengan langkah pion E4 Sekarang Selanjutnya adalah gajah mundur lagi ke peta G8 Raja E5 Gajah F7 Dan sekarang pion E3 Dimainkan oleh Carlsen menantang pertukaran Jika diterima sekarang kawan Ya masih bisa diambil balik oleh benteng Inilah yang terjadi yang dilakukan oleh Carlsen Dengan tempus kak Raja F2 Kemudian raja hitam bergerak ke peta F6 Gajah ke peta H5 Raja hitam G5 Di sini benteng H1 Dan selanjutnya benteng bergerak mundur ke peta E7 Sekarang Berharap bisa melakukan pimpinan terhadap gajah terang putih ini kawan Dan gajah bisa dipastikan tewas Tapi raja memilih mendekati bentengnya Agar nanti jika ada pimpinan Maka gajahnya bisa laluasa bergerak Dan bentengnya aman Tapi Carlsen tidak melakukan pimpinan Melakukan sekak kembali ke peta E2 Sekarang Dan setelah raja turun ke F1 Carlsen melanjutkan melakukan sekak terlebih dahulu Untuk mendapatkan tempo Raja bergeser ke E1 Dan Carlsen ambil pion A2 Di posisi ini di langkah ke 54 Hans Niemann menyerah Tidak seperti biasanya kawan Dalam pertarungan gajah yang berlainan warna peta Selalu menghadirkan permainan yang alot Dimana para pemain biasanya akan mempertahankan posisi Mempertahankan pion pada peta-peta yang tidak bisa diancam oleh gajah lawan Tapi nyatanya Carlsen bisa mengunci pion-pion lawan Sehingga bisa terancam Terutama pada peta gelap tadi Saat benteng mengunci pion F2 di peta F3 Raja putih benteng putih sudah tidak bisa meninggalkan peta F2 Dan akhirnya Carlsen di posisi ini sudah unggul 2 pion Oke itulah kawan Permainan Magnus Carlsen pada game keduanya Bisa membalas kekalahan pada game pertama Atas Hans Niemann Sementara sampai 2 babak ini Carlsen mendapatkan poin penuh kawan Poin sempurna di permainan rapid Sehingga posisinya bersama Pragnananda Masih memuncaki kelas main sementara Sampai 2 babak ini dengan perolehan 6 poin Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh